Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, Turbo Harger, Supercharger A kondisi terburuk apa artinya itu? Kode masalah diagnostik, DTC, ini adalah kode powertrain generik yang berarti berlaku untuk kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2 yang memiliki Turbo Harger atau Supercharger. Merah kendaraan yang terpengaruh mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada Ford, GMC, Chevy, VW, Audi, Dodge, Hyundai, BMW, Mercedes-Benz, Ram, Fiat, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan spesifik dapat bervariasi tergantung pada pembuatan. Model, kode P0299 DTC mengacu pada suatu kondisi di mana PCM, ECM, modul kontrol mesin, powertrain, telah mendeteksi bahwa bang A atau Turbo Harger atau Supercharger tunggal tidak memberikan jumlah dorongan, tekanan, yang normal. Itu bisa disebabkan oleh berbagai alasan, yang kami uraikan di bawah ini, pada mesin Turbo Chars atau Super Chars yang beroperasi normal. Udara yang masuk ke mesin ditekan dan itulah bagian dari apa yang membuat tenaga sangat besar untuk ukuran mesin itu. Jika kode ini diset, Anda kemungkinan akan melihat output daya yang berkurang. Turbo Harger didorong dari knalpot yang keluar dari mesin untuk menggunakan turbin untuk memaksa udara masuk. Supercharger dipasang di sisi intake engine dan biasanya digerakkan sabuk untuk memaksa lebih banyak udara ke intake tanpa ada koneksi ke knalpot. Dalam hal kendaraan Ford, ini mungkin berlaku, PCM memeriksa pembacaan PID tekanan throttle minimum intake tip selama operasi mesin, yang menunjukkan kondisi under boost. DTC ini ditetapkan ketika PCM mendeteksi bahwa tekanan intake throttle yang sebenarnya kurang dari tekanan intake throttle yang diinginkan sebesar 4C atau lebih selama 5 detik. Dalam hal kendaraan VW dan Amp, Audi, definisi kode sedikit berbeda, yaitu peraturan peningkatan tekanan, rentang kontrol tidak dicapai. Seperti yang Anda mungkin tahu itu pada dasarnya hanyalah cara lain untuk menyatakan kondisi under boost, turbo harger khas dan komponen terkait. Keparahan tingkat keparahan kode ini dapat bervariasi dari sedang hingga berat. Jika Anda menunda perbaikan masalah ini, Anda berpotensi mengalami kerusakan yang lebih luas dan mahal. Gejala-gejala P0.299 DTC dapat meliputi penerangan MIL, lampu indikator kerusakan. Mengurangi output daya dari mesin, mungkin dalam mode lemas, suara yang tidak biasa dari mesin, turbo kemungkinan besar tidak ada gejala lain, penyebab potensi-penyebab potensial dari kode under boost turbo P0.299 meliputi pembatasan atau kebocoran udara masuk, induksi. Turbo harger yang gagal atau rusak, lengket, mengikat, del. Isuzu. Menempel solenoid kontrol nozzle turbo, Isuzu. Sensor tekanan kontrol injektor, ICP, yang salah, Ford. Tekanan oli rendah, Ford. Kesalahan sistem EGR, Ford. Aktuator geometri turbo harger, VGT aktuator, Ford. VGT vane sticking, Ford. Kemungkinan solusi P0.299 pertama, Anda ingin memperbaiki kode DTC lain jika ada sebelum mendiagnosis kode ini. Anda selanjutnya ingin mencari buletin layanan teknis, TSB, yang mungkin berlaku untuk tahun, makek, model, konfigurasi mesin Anda. TSB adalah buletin yang dikeluarkan oleh pabrikan mobil untuk memberikan informasi tentang masalah yang diketahui, umumnya mengelilingi kode masalah khusus seperti ini. Jika ada TSB yang dikenal, Anda harus mulai dengan diagnosis itu karena dapat menghemat waktu dan uang Anda. Mulailah dengan inspeksi visual, periksa sistem udara masuk untuk mencari celah, selang lepas atau terputus, pembatasan, penyumbatan, DEL, perbaiki atau ganti sesuai kebutuhan. Periksa turbo harger wasteget yang mengatur solenoid valve untuk operasi yang benar. Jika tes sistem induksi udara oke, maka Anda akan ingin memfokuskan upaya diagnosis Anda pada kontrol tekanan muatan, katup pengalih, blow off valve, sensor, regulator, DEL. Sungguh pada titik ini Anda akan ingin merujuk ke kendaraan manual perbaikan terperinci khusus untuk langkah pemecahan masalah tertentu. Ada beberapa masalah yang diketahui pada merek dan mesin tertentu. Jadi lihat juga forum perbaikan mobil kami di sini dan cari menggunakan kata kunci Anda. Misalnya, jika Anda mencari di sekitar, Anda akan menemukan bahwa perbaikan umum untuk P0.299 di VW adalah untuk mengganti atau memperbaiki katup pengalir atau solenoid wasteget pada diesel GM Duramex. Kode ini mungkin berarti resonator housing turbo telah gagal. Jika Anda memiliki fork, Anda sebaiknya memeriksa solenoid valve regule geget wasteget untuk operasi yang benar. Secara anekdot dalam fork, ini tampaknya ditemukan di kendaraan EcoBoost atau Power Stroke yang dilengkapi kendaraan seperti F-150, Explorer, H, F-250, F-350, dan Escape. Mengenai model VW dan Amp, Audi, itu mungkin termasuk Amp, Tiguan, Golf, A5, Passat, GTI, Ki-5, dan lainnya. Ketika datang ke Chevy dan GMC itu terutama terlihat pada kendaraan yang dilengkapi Cruze, Sonic, dan Duramex, informasi dalam artikel ini sedikit umum dalam kenyataan bahwa masing-masing model mungkin memiliki perbaikan yang diketahui untuk kode ini. Semoga berhasil dengan perbaikan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!